Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpecaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Jenderal kehormatan jadi beban baru, Prabowo harus jawab pertanyaan keluarga korban HAM. Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud Jaleswari Pramodawardhani menilai pangkat Jenderal Kehormatan menjadi beban baru bagi Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto. Prabowo perlu membuktikan kepeduliannya terhadap HAM dan mampu mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan para keluarga korban. Bukan jawaban politis sekadarnya di publik seperti selama ini, tetapi masuk ke dalam rana pro justitia oleh lembaga resmi seperti Komnas HAM, sehingga penganugerahan kehormatan bintang 4 itu valid dan layak, kata Jaleswari dalam keterangannya Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Jika tidak, saya khawatir pola yang dapat dipersepsikan transaksional seperti ini justru akan menciptakan demoralisasi terhadap kebanggaan capaian tertinggi para panglima dan komandan di TNI, katanya. Menurut Jaleswari, pemberian Jenderal Kehormatan kepada Prabowo dapat menimbulkan berbagai pertanyaan, termasuk diantaranya terkait keadilan atau kemanfaatan bagi korban dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat tertentu. Bahkan, kata Jaleswari, pemberian pangkat tersebut dapat menjadi beban baru bagi Ketua Umum Partai Gerindra nantinya. Dari perspektif konsekuensialis, penganugerahan ini justru akan menjadi beban baru untuk Pak Prabowo, kata Jaleswari. Jaleswari mengatakan, kenaikan pangkat secara istimewa yang diberikan Presiden Jokowi terhadap Prabowo perlu dibaca secara kontekstual. Dari sisi preferensi politik, sulit rasanya untuk dibantah bahwa dalam siklus pilpres kali ini, Pak Jokowi memiliki preferensi dukungan ke salah satu paslon, dan itu bukan ke 01 maupun 03. Dari premis ini, muncul pertanyaan besar. Apakah penganugerahan ini memiliki tujuan pragmatis dan transaksional, misalnya untuk menghapus stigma pelanggar HAM yang melekat di penerima, kata Jaleswari. Selain itu, penasihat senior LAB 45 itu juga mengaku tidak terkejut dengan pemberian pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Saya sudah lama berhenti terkejut sejak Pak Prabowo dilantik sebagai menhan oleh Presiden, tandasnya. Untuk diketahui, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, memberikan kenaikan pangkat secara istimewa jenderal TNI kehormatan kepada menhan Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan. Rapim, TNI Polri yang digelar di Markas Besar, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024-2024. Pemberian pangkat tersebut sesuai ke Pres nomor 13 TNI, tahun 2024-21 Februari tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa jenderal TNI kehormatan. Kabar yang kedua, Prabowo, tiga tahun lagi Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto menghadiri wisuda Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, UKRI, di Transluxury Hotel, Kota Bandung, Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024, siang. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan Indonesia bakal jadi lumbung pangan dunia dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Mulanya, Prabowo menyebut UKRI dibangun untuk membantu bangsa Indonesia yang membutuhkan banyak sarjana di bidang sains, engineering dan matematika. Karena itu saya sampaikan, UKRI di mana tahun ini dibuka Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, FNIPA, dan dibuka Prodi Fisika dan Matematika. Ini strategis dan karena itu keyakinan saya dalam dua tahun akan ada kampus UKRI yang bisa dibanggakan, ucap Prabowo saat memberi orasi ilmiah. Prabowo menjelaskan, masa depan suatu bangsa ditentukan oleh salah satunya dalam menguasai teknologi, bukan hanya dalam menerapkan namun juga menciptakan teknologi. Masa depan bangsa akan tergantung dalam kemampuan bangsa untuk menguasai teknologi, bukan hanya beli, tapi harus menguasai, menciptakan dan menjalankan teknologi itu. Untuk itu kita butuh alatnya dan anak muda yang akan menguasai teknologi, ujarnya kepada para wisudawan. Prabowo kemudian menyinggung soal suasembada pangan hingga food estate, dia mengatakan, program tersebut banyak dianggap sebelah mata oleh sejumlah pihak, padahal, suasembada pangan dan food estate sangat penting bagi Indonesia. Bertahun-tahun saya bicara suasembada pangan, saya bicara food estate, ada toko Indonesia intelektual yang mengejek saya, mengejek konsep food estate, ujarnya. Ada yang mau impor saja pangan dari luar, saya katakan, kalau terjadi kerisi dan tidak mau menjual ke Indonesia, masa rakyat harus tergantung dengan bangsa lain. Ternyata apa yang saya sampaikan bertahun-tahun sekarang terbukti, sambungnya. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Indonesia ke depan bisa mewujudkan suasembada pangan, bahkan dia menyebut, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia 3 tahun mendatang. Saya katakan masa depan kalian, wisudawan, cerah dan gemilang. Kita negara dengan karunia luar biasa dan akan kembali suasembada pangan, kita tidak akan impor makanan dalam 2-3 tahun lagi, bahkan akan jadi supplier lumbung pangan dunia, 3 tahun lagi, paparnya. Prabowo juga menuturkan, Indonesia memenuhi berbagai indikator yang 25 tahun nanti bisa masuk dalam 5 besar negara terkaya di dunia. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa jadi negara kelima atau keempat negara terkaya di dunia, pungkasnya. Kabar yang ketiga, Bank Dunia Soroti program makan siang gratis, Gibran bilang begini. Bank Dunia menilai program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka seharusnya disiapkan secara matang. Gibran menyampaikan terima kasih. Terima kasih untuk masukannya, World Bank ya, yang namanya program dan visi misi pasti sudah didiskusikan, tapi tidak bisa dipaparkan sekarang karena apa, aku masih wali kota. Kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detik Jateng, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan 15 rupiah ribu. Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran 15 ribu per anak membuat defisit APBN. Besaran 15 ribu per anak, nanti akan kita diskusikan, jika ada masukan dari warga akan dievaluasi lagi, defisit APBN, nanti akan dibicarakan lagi, gitu enggeh, tuturnya. Kabar yang keempat, kata Anies Baswedan, banyak yang anggap pemilu tidak penting. Pemilihan umum atau pemilu bukan sekadar rutinitas pesta 5 tahunan, namun pemilu memastikan adanya rotasi kekuasaan yang sehat dalam suatu negara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai masih banyak warga yang belum memahami betapa pentingnya pemilihan umum. Kadang kita enggak menganggap penting pemilu, sampai kita sendiri yang merasakan dampaknya, kata Anies seperti dikutip redaksi melalui akun X resminya, Kamis 29.2. Jagoan koalisi perubahan untuk persatuan itu menyebut, banyak masyarakat yang memilih calon wakilnya tanpa melihat kebijakan yang disusun, melainkan hanya berdasarkan like or dislike.